Intro Lingkaran setan dari mana ini diurah? Saya ingin ke Prof. Hendrawan, Anda dari tadi hanya mengamati, saya ingin kasih Anda kesempatan. Jadi Anda yang mana nih? Anda setuju partai harusnya bisa diberikan sanksi yang lebih? Atau ini memang hanya tanggung jawab individu-individu? Jadi begini, ada dua aliran yang bertentangan, tadi Pak Febri sudah menyampaikan. Anda yang menganggap korporasi ini adalah fiksi hukum, legal fiction. Jadi rekayasa hukum. Kalau misalnya perseroan terbatas, itu one share, one vote. Kalau korporasi, one man, one vote. Ini kan sebenarnya fiksi hukum. Tidak sama dengan individu. Itu aliran yang pertama. Tapi aliran yang kedua sebaliknya. Itu sebabnya yang paling tepat adalah middle of the road, di tengah jalan. Itu sebabnya tadi kita harus memilah mana yang betul-betul persoalan individu, mana yang ada dampak dan mekanisme melekap pada institusi. Oke. Jadi, tetapi sekali lagi, ini kan sebenarnya kalau kita berbicara organisasi per organisasi, tanpa membenahi makro sistem, ini percuma juga. Kalau menurut saya, hulunya tetap partai politik. Karena partai politik itu... Kalau saya, sistemnya harus dibenahi dulu. Ya, sistem yang benahi partai politik yang ada... Demokrasi kita ini, demokrasi liberal, demokrasi liberal yang cenderung kekriminal. Ya, enggak. Saya mau nambahin. Ini harus di stop ini, cenderungan seperti ini. Kenapa saya mengatakan bahwa hulunya itu ada di partai politik? Karena memang benar, kekuasaan politik itulah yang kemudian bisa ngatur struktur, regulasi, aturan, segala macam berkaitan dengan pencegahan kasus korupsi. Jadi, kulturnya juga memang harus dicontohkan oleh pimpinan-pimpinan yang juga adalah orang-orang dari partai politik. Oke. Untuk itu, saya setuju kalau kemudian kita mulai membenahi partai politik karena itu... Oh, setuju. Semua setuju, saya kira. Misalnya, misalnya. Tapi kapan itu, bro? Kita udah terlalu-lalu berdiskusi soal wacana. Sistemnya yang harus kita benahi dulu. Ya, polisi making-nya tetap di DPR juga. Contoh, PDI Perjuangan dari dulu konsisten memperjuangkan pemilu proporsional tertutup. Ya, itu juga. Supaya apa? Supaya tidak individu dipaksa menjadi investor, bahkan gladiator politik. Gladiator politik? Iya, saling bunuh. Saling bunuh, membunuh. Itu yang terjadi sekarang? Akhirnya semua cara dihalalkan dalam peribadi. Dan semua orang yang paling banyak uang yang bisa. Jadi, konsisten kami dari tahun 2009. Oke. Saya ingin misalnya kita ngambil contoh konkret, Donald. Sempat saya mendengar hasil penelitian Anda mengatakan, biaya operasional partai politik itu luar biasa besar. Dan kalau kemudian dana yang diperoleh hanya terbatas, bagaimana kemudian kita tidak bisa suzon itu dana-dananya diperoleh lewat cara-cara yang korup. Ya. Kami punya penelitian, kira-kira kos operasional tahunan untuk partai di middle level, itu kira-kira di angka 200-250 miliar rupiah untuk satu tahunnya. Tapi kan variable itu bisa naik 2-3 kali lipat kalau bicara momentum di pemilu. Bahkan jauh dari itu, proses pendirian pun sangat mahal sekali. Bapak dan Ibu yang ikut pemilu, verifikasi partai politik untuk kebersihan pemilu itu justru sangat mahal sekali. Jadi untuk mendirikan partai mahal, menjalankan partai mahal, plus menjadi ketua umum partai juga sangat mahal. Tadi dilihatkan feature bahwa bagaimana kutipan persidangan seorang Anas Ubaningrum menyebut salah satu fakta persidangan disebutkan dia membawa dan beberapa orang kawannya membawa uang sampai dengan 5 juta USD sampai dengan kemudian uang 30 miliar rupiah untuk menjadi ketua umum partai. Dan rata-rata di partai terbuka itu terjadi. Sekali lagi di partai yang terbuka, yang kontestasinya seimbang antara beberapa elit itu terjadi dan itu banyak terjadi. Itu dalam politik kita yang mencerminkan high cost. Tapi kan nggak ada yang kolaps. Yang jadi ketua umum partai politik tiba-tiba jadi jatuh miskin atau kolaps secara politik kan nggak ada. Ketika dia sudah menguasai struktur secara politik, justru struktur politik itu menjadi mesin bagi dia untuk mengumpulkan uang lagi. Kandidasi buying, jual-beli pencalonan, jual-beli jabatan publik. Belum lagi kita bicara soal perizinan. Jadi kalau menurut saya, simpulnya adalah kalau kita lihat revom-nya adalah revom di partai politik dan penentunya adalah bapak-bapak yang di depan kita ini. Kapan kick off-nya? Kita sudah lama berdiskusi soal ini dan terus terang Mbak Najwa. Dan keangganan itu karena dengan sendirinya akan membuat limitasi terhadap partai politik. Betul. Seperti misalnya sekarang, 200-250 miliar dana operasional partai. Pernah tidak ICW mendapat akses berapa sesungguhnya operasional dari partai-partai politik, laporan keuangan mereka, apakah itu pernah mendapatkan akses terbuka? Saya rasa nggak sebesar. No, no, no. Pak Peri, kami pernah bersengketa di Komisi Informasi di tahun 2011 yang lalu. Kami gugat seluruhan partai politik dan kami menang perkara itu. Dan tidak ada satupun partai politik yang menyerahkan laporan dokumen keuangannya kepada kami. Setelah menang pun tidak ada? Setelah menang di Komisi Informasi. Tidak ada upaya paksanya? Tidak ada. Itulah problem kita non-executable kalau kita bicara di undang-undang. Dan kecurigaan Anda tidak mau kasih laporan karena tidak ada laporannya, jangan-jangan? Ya, sangat mungkin itu terjadi karena di beberapa perkara. Saya mau klarifikasi ya. Misalkan partai Gerindra dari hasil pemilu 2014 kita mendapatkan bantuan dari yang cash bank pol itu, itu kita 14 miliar atau kurang lebih. Tingkat pusat. Nah, tingkat pusat saja. Jadi sebenarnya kalau itu uang dipergunakan untuk membiayai overhead kantor operasional di luar kegiatan-kegiatan besar partai, saya rasa sebenarnya cukup. 14 miliar? Untuk kegiatan rutin, membiayai rutin, overhead. Sekarang itu kan pusat. Gimana Pak Henrawan? Provinsi ada sendiri, kabupaten-kota ada sendiri. Jadi menurut saya sebenarnya... Jadi 200-250 miliar itu? Saya nggak tahu apakah itu termasuk lician kegiatan untuk bikin kegiatan undang pengurus-pengurus partai dari seluruh Indonesia atau apa termasuk menjadi bagian dari biaya yang dimasukkan Mas Donald. Saya nggak tahu. Tapi harusnya yang overhead, rutin, itu sebenarnya nggak sebesar itu. Oke, Pak Yasin. Ini kan angle masalah keuangan dan masalah pidana korporasi. Jadi kita lupa untuk menemukan permasalahan pokok yang dihadapi parpol ini. Yang dihadapi parpol ini kalau menurut saya itu integritas dan ketidakpatuhan terhadap aturan perundangan. Kalau kita melihat data dari ACCH, dari KPK itu, bahwa DPR dan DPRD itu jumlahnya itu individu perorangan ya. Tidak menyangkut lembaga parpol dari mana. Itu 291. Yang apa, Pak? Yang terkena kejerat itu pidana di KPK itu sejak kami ikut KPK tahun 2004. 291? 291 sampai 2018. 24 sampai 2018 itu Desember. Kemudian, Wakil Bupati Wali Kota, Bupati Wali Kota dan Wakilnya itu totalnya 91. Ini kan permasalahan integritas dan ketidakpatuhan undang-undang. Sementara dia dianggat jadi pimpinan daerah, pejabat daerah. Berarti seleksi parpol terhadap orang-orang yang mau dipromosikan menjadi kepala daerah itu juga bermasalah. Kita temukan itu dulu. Pak tanya itu memparapun. Dan mungkin saja seleksinya pun melibatkan uang di sana. Tidak, 42 personil pejabat. Ada pembilaan kepala daerah yang efeknya mahal. Pak Prabu Subianto sudah mengkritik tentang... Oke, tapi itu isu yang lain lagi. Kita ingin menyentuh itu permasalahan pokoknya itu di integritas personal parpol. Yakni seleksi dari parpolnya itu tidak mengindahkan track record dari calon-calon yang akan dianggat menjadi pimpinan daerah. Saya ingin kembali nih, kalau misalnya partai-partai, ini partai-partai lama nih, partai baru. Lalu, Anda tahu berapa laporan keuangan? Apakah laporan keuangan PSI begitu? Saya nggak tahu. Pemasukannya dari mana dan sebagainya? Tapi apakah itu terbuka, transparan, bisa diakses oleh publik? Terbuka, transparan. Yang saya tahu PSI itu komit untuk melakukan audit terhadap orang keuangannya. Dilakukan oleh auditor independen dan kita memang akan memposting itu di website kita. Karena ujung-ujungnya tadi saya bilang, korupsi hanya bisa lawan dengan transparansi. Transparansi dalam hal ini juga harus melibatkan publik untuk bisa memonitor. Karena kalau memonitornya cuma internal-internal dia-dia lagi, itu juga akan terjadi. Menurut Bang Nusron, harusnya bisa transparan diakses ke publik? Begitu Bang Nusron? Ya kalau definisi transparan kan, satu, semua pengurus wajib tahu. Pudua, publik juga wajib tahu. Namanya kalau definisi transparan. Kalau pengurus saja nggak tahu, berarti belum transparan. Oke, berarti Golkar transparan atau tidak? Belum. Belum? Tidak bisa diakses, tidak bisa. Dan apakah itu... Golkar juga tidak transparan? Belum. Belum? Saya malah tidak belum. Kapan rencananya? Tunggu tanggal mainnya. Kita kembali setelah pariwara tetap di mata Najwa. Itu gaya politis sih, tunggu tanggal mainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.